Selebgram Shannon Wong laporkan ayah kandungnya sendiri ke pihak berwajib dengan tuduhan lakukan penganiayaan terhadapnya. Terkait kasus tersebut, Atala Naufal diperiksa di Polresta Bogor Kota, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022. Oleh penyidik, putra aktris Vena Melinda, itu ditanyai seputar hubungannya dengan Shannon. Atala pun kembali menegaskan bahwa dirinya tak tahu apa-apa soal kejadian tersebut dan hanya menghormati pihak kepolisian saja. Ya pertanyaan soal aku aja sama Shannon aja. Aku kan kesini ya tadi menghargai undangan polisi dan supaya bisa menbantu penyidik juga, ucap Atala Naufal di Polresta Bogor Kota, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022. Kita juga gak ngerti, siapa pelapor, saya cuma bisa doain aja Shannon bisa selesai masalahnya, tambah Atala. Sekiranya 6 pertanyaan diajukan penyidik kepada Atala yang selama ini dikabarkan punya hubungan khusus dengan Shannon. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Tadi ada 5-6 pertanyaannya seputar masalah Shannon dan seperti apa yang sudah saya sampaikan bahwa Atala ini tidak tahu menahu mengenai masalah atau apa yang terjesdi di keluarga Shannon. Beber lapana saragi kuasa hukum Atala. Atala hanya orang luar yang terbawa-bawa. Untuk hari ini sudah selesai. Panggilannya sudah selesai ya biarkan Atala tenang. Jelasnya, Atala Naufal ikut terseret masalah keluarga selebgram, Shannon Wong yang diduga mengalami penganiayaan dari ayahnya. Shannon sempat membagikan video ketika dirinya mengalami kekerasan dari ayahnya dan viral di media sosial. Atala pun menegaskan bahwa dirinya tak ada hubungan khusus dengan Shannon dan selama ini kedekatan mereka hanya gimmick di sosial media. Sampai jumpa di video selanjutnya. isses. צרinya lebih baik untuk menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati